halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol beri apa kabar ya tulor sehat kan mungkin paling kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak tungkwayong kaiba ya tulor ya di setim nah ini caranya sangat mudah dan gampang dan jangan lupa ditonton sampai habis oke pertama saya sudah siapkan ini adalah satu kaiba jadi saya pakai satu saja sudah cukup ya tulor ya tergantung ya makan ada berapa orang dan setelah itu ini dicintang atau di blender nah ini sudah saya cincang lalu saya bumbuin dengan gula setelah gula saya tambahkan kecap asin dan setelah kecap asin ini saya kasih minyak wijen dan setelah minyak wijen tambahkan dengan merica bubuk tulor oke seperti ini dan setelah ditambahkan merica bubuk langsung way tambahkan penyedap rasa ditambahkan sedikit way penyedap rasa dan setelah itu tambahkan tepung maizena nah segini secukupnya ya lor ya dan setelah itu diaduk sampai merata sampai benar-benar merata ya lor ya dan ini tadi kulitnya tak buang ya lor ya cukmak pakai dagingnya saja jadi kulitnya dibuang nah seperti ini oke dan setelah itu diamkan selama 15 menit dulu dan setelah itu ini tadi saya sudah siapkan adalah tungkwa jadi saya pakai segini saja ini kemarin itu sudah tak masak tinggal way tungkwa lapdong ya lor ya terus tinggal segini way terus ini dikupas sampai bersih terus dicuci bersih ya dibuang sini lalu dipotong tipis-tipis seperti ini nah lepotong rotok tipis way lor ya lor supaya bisa ditekuk nah semisalnya di apa jeningnya dikasih garam dulu juga bisa ini nanti nggak tak kasih garam ya lor soalnya kalau dikasih garam itu asin banget tapi dia ini akan menjadi lemes mudah gitu loh caranya bentuk tapi itu asin banget jadi aku nggak tak kasih soalnya bosku nggak senang kalau seperti itu makanya kita potong tipis-tipis seperti ini ya lor ya nah ini dipotong secukupnya saja jangan oras sampai habis ya lor ya segitu saja sudah dan setelah itu ini diginikan dipelungker nih dipelungker nih ditekuk seperti ini ya sesuai selera kalau aku seperti ini ya lor ya lalu masukkan daging ayamnya yang sudah dibumbuin tadi nah seperti ini dan setelah itu langsung way taruh di piring ya lor ya dan lanjutkan lagi yang kedua kalinya seperti ini jadi ini kalau semisalnya sampai nirisit terlalu agak tebal agak tebal ya nggak akan ditekuk ya lor kalau agak tebal itu harus dikasih garam dulu ditunggu berapa menit gitu ya itu baru dia ini akan lemes nggak pecah gitu ya kalau ini rhodok tipis selain aku motong nah seperti ini caranya lakukan sampai selesai ya lor nah ditata dipiring sesuai selera jadi ini piringnya langsung dipiring tinggung setim ya mana piringnya tinggung setim ya tinggung kuit tinggung wadah ya lor ya jadi nggak usah digontak ganti wadah ya gitu nah caranya seperti ini juga bisa nah tidak dipungung dulu seperti ini langsung digulung nah ini sudah dati ya lor caranya sangat mudah dan gampang semoga majikannya suka seperti majikanku soalnya majikanku suweneng banget kalau iki ya lor oke seperti ini caranya lakukan sampai selesai selamat menikmati oke lor nah ini tinggal satu sudah selesai taruh disini ya lor ya dan setelah itu ini siap di setim nah ini setim dulu air yang mendidih seperti ini masukkan disetim selama 10 menit ya lor ya nah ini tadi airnya air bekas apa wijeningnya enggak merebus sayur oke sambil merebus sambil setim ya maksudnya nah ini saya sudah siapkan air di wajan sesuai selera ya maksudnya enggak wajan enggak apa lalu tambahkan bumbunya adalah saus tiram dan setelah itu saus tiram dimasukkan seperti ini diaduk sampai merata dan lalu saya tambahkan dengan gula sedikit wai kasih sedikit gula dan setelah itu saya tambahkan dengan merica bubuk saya ambil merica bubuk dulu nah oke tambahkan merica bubuk secukupnya dan setelah itu ini saya tambahkan bumbunya lagi capnya ini adalah pao yi cap atau abalon saus abalon ya lor ya ini beli di waihong itu ada nah ini saya pakai satu sendok makan gak penuh ya setengah sendok lebih sidik gitu ya oke dan setelah itu diaduk sampai merata seperti ini ini dimasak dulu ya lor ya kalau sudah merata langsung wai dikasih larutan tepung maizena sampai dihane mengental nah ini nanti masih saya tambahin lagi airnya dari setiman tungkwa sama yang itu nanti kan setelah disetimkan ada airnya bisa dimasukkan disini di cap ini nah sekarang saya matikan kompornya dulu nah ini setelah disetim 10 menit ini sudah mateng lalu saya ambil dulu diambil terus saya tuangkan ini kuai jadi jangan dibuang kuai ini ya kuai ini dituangkan disini nah seperti ini lor jadi ini sarini itu disini sarini bisa dituangkan disini lebih enak oke dan setelah itu ini dinyalakan lagi apinya dimasak dulu sampai mengental tapi jangan terlalu kental banget seperti ini tidak usah ditambahin bumbunya apa-apa tinggal direbus saja oke kalau sudah mendidih merata matikan kompornya lalu ini saya taruh di setiman ini lagi dikukus lagi ditaruh capnya atau disiram dengan sausnya itu tadi disiram secukupnya jadi anak bosku itu sueneng banget sama capnya ini makanya saya kasih banyak jadi tergantung selera sesuai selera nah segini sudah cukup dan setelah itu saya tambahkan keji keji yang warna merah ini tadi sudah saya cuci bersih dan setelah dicuci ini tadi saya cuci lagi dengan air matang oke saya taruh satu persatu seperti ini sesuai selera dan setelah itu tambahkan ini kejinya yang sudah saya rendam seperti itu tambahkan disini di tengahnya sini dan setelah itu bisa ditambahkan dengan daun bawang atau jung oke kalau sudah ini disetim lagi satu menit lor nah setelah satu menit kemudian ini sudah matang sudah bisa diangkat sudah siap disajikan kanggu majikan oke seperti ini caranya sangat mudah dan gampang dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan ini subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengan video video saya bisa di share ke media sosial sampai terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh papa dulur matur suun tunggu di next video ya dulur ya bye